Pemirsa kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Lintas Timur, tepatnya di RT 07 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, Sabtu pagi. Kecelakaan ini melibatkan tiga mobil hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa, namun Jalan Sekernan mengalami kemacetan hingga satu kilometer. Inilah sebuah kendaraan yang rusak parah di bagian depan. Kecelakaan ini terjadi di RT 07 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, Sabtu pagi. Diketahui bahwa kejadian bermula saat mobil Toyota RAS PH 1145EM yang melaju dari arah sengeti menuju kota Jambi. Saat tiba di lokasi kejadian, Toyota RAS menghindari lopang yang ada di jalan hingga mengambil jalur kanan. Dari arah perlawanan datang mobil Triton BH 8068MAX beriringan dengan Toyota Fortuner BH 1859NT hingga terjadi kecelakaan beruntun. Dari saksi mata yakni ketua RT 07 Desa Sekernan, Jeky Santoso, membenarkan kejadian itu. Kejadian terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Terdengar dentuman keras suatu taprakan beruntun. Diketahui di lokasi ini memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Kebanyakan disebabkan oleh jalan yang berlubang, karena lokasi ini merupakan lintasan lurus dan panjang sehingga kendaraan yang lewat biasanya berkecepatan tinggi. Jadi hari ini ada terjadi tempat keberuntun. Ada tiga mobil yang terlipat tempat keberuntun. Kemungkinan penyebabnya ini ada lombang di jalan itu yang memang sering terjadi kecelakaan. Akhirnya dalam jalan ini tidak ada berkendua, namun ketiga mobil ini mengalami rusak pada bagian depan. Sekarang saat ini pihak polisi yang boleh melalui Jambi sudah dalam perjalanan akan berkecepatan. Untungnya pada kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, dan kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Akibat kejadian ini dari pantauan di lapangan terlihat kemacetan cukup panjang hingga satu kilometer. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.